Halo guys, bersama-sama lagi dalam Alright Nopet channel cukup Mungkin itu amaran dan juga titah terkini daripada yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim, Sultan Johor, sahabat-sahabat semua Jadi menarik ya beberapa hari ini kita lihat ya semakin ekstrim ya Tindakan yang dibuat ya kita tidak menuduh siapa-siapa daripada pihak patimana atau sebaliknya Tetapi tindakan yang dilakukan ini sudah agak melampau ya Terutamanya isu ya berkaitan dengan stokin ataupun sabotas sehingga membaling bom botol dan sebagainya Jadi hari ini sahabat-sahabat semua yang di Pertuan Agung bertitah ya supaya ya berhenti untuk mengapi-apikan Keadaan ini cukup lah mungkin itu yang coba disampaikan Jadi menarik untuk saya sampaikan, saya bacakan kenyataan media ini untuk tatapan kita semua sahabat-sahabat semua Jadi tanpa buang masa mari kita lihat ya kenyataan media ini Ya yang mana yang di Pertuan Agung bertitah jangan terus api-apikan kemarahan isu stokin Haa itu dia antara kenyataan ya daripada ataupun titah terkini daripada yang di Pertuan Agung Ya yang mana ya Sultan Ibrahim menegaskan semua pihak perlu berhenti Daripada mengambil kesempatan berhubung kontroversi stokin bertulisan kalimah Allah Sebaliknya baginda mau semua pihak terutamanya pemimpin masyarakat bertindak matang Katanya baginda bertitah sehat telah menitahkan untuk tindakan diambil mengikut lunas undang-undang Maka tidak perlu ada lagi untuk mana-mana pihak terus mengapi-apikan kemarahan secara berterusan Tindakan diambil bukanlah untuk menghukum semata-mata Tetapi sebagai pengajaran dan peringatan kepada semua untuk menjaga sensitiviti rakyat Malaysia Titah Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung hari ini Kenyataan Sultan Ibrahim itu juga dihantar ke Facebook yang mengingatkan semua pihak Supaya mengambil iktibar daripada kejadian itu dan berusaha untuk menggerakkan perpaduan Kemarahan yang berlarutan tidak akan menguntungkan sesiapa Semua pihak terutamanya pemimpin masyarakat perlu bertindak matang Ajaklah rakyat ke arah perpaduan bukan perpecahan Inilah peluang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik Antara satu sama lain dalam masyarakat kita yang mazmuk Agar perkara sebegini tidak berulang lagi Titah Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung Jadi itu dia sahabat-sahabat semua Antara kenyataan ya ataupun titah terkini Daripada yang di Pertuan Agung Ya memberikan penegasan ya supaya Jangan cuba lagi untuk mengapi-apikan Isu panas ya berkaitan dengan sarung kaki Yang punya kalimah di sana Jadi selain itu juga Sultan yang di Pertuan Agung juga mengingatkan Supaya jangan ada pihak yang cuba mengambil kesempatan ke atas kontroversi ini Wow itu dia sahabat-sahabat semua Jadi cukuplah ya cukuplah janganlah menjadi kayu api Ataupun batu api lagi Biarkan pihak polis ya pendakwaan sudah pun dilakukan Jadi perlu ya segera untuk memberhentikan Untuk mengapi-apikan perkara ini Jadi saya sangat sokong kenyataan daripada yang di Pertuan Agung Kita sahabat-sahabat semua Dan isu stokin ini juga Kenyataan daripada polis diraja Malaysia juga Menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda Ya kata dari Daripada PDRM polis diraja Malaysia Stand down dan sudah-sudalah kata polis Itu antara kenyataan ya daripada polis diraja Malaysia Yaitu menasihatkan orang ramai Agar bertenang dan tidak menyumbang Apa-apa yang boleh membawa kepada Peningkatan ketegangan di dalam negara Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata Ketika ini keadaan agak panas dan isu stokin Yang mengundang kemarahan setengah pihak Boleh menjadi pemangkin kepada krisis yang lebih teruk Menyatakan sokongan kepada cadangan Diberi bekas menteri Yaitu Khairi Jamuliniraga semua pihak stand down Karena pelbagai tindakan Sudah dan sedang diambil oleh pihak berkuasa Saya nak ambil peluang untuk menasihatkan semua orang Pihak stand down sudah-sudalah Kata pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman ini Muhammad Suhaili Saya bersetuju apa yang saudari Khairi kupas Katanya pihak kami cukup bimbang Ada perkara asal yang tidak libatkan isu perkauman Tapi libatkan dua perka Dua kaum berbeza Ya boleh dijadikan pemangkin kepada isu ini Yaitu isu perkauman Kami tanah lihat insiden seperti kampung Medan berulang Ya hanya memburukan image negara Katanya pada satu sidang media Di Bukit Aman hari ini Semalam Khairi juga dalam siaran podcast keluar sekejap Menggesah Ketua Pemuda UMNO Dokter Akmal Saleh dan umat Islam yang marah terhadap kekhidmat Agar menghentikan kecaman mereka terhadap syarikat itu Khairi berkata kemarahan umat Islam berhubung penjualan stokien Terterah kalimah Allah telah disuarakan dengan jelas Dan tiada keperluan lagi untuk terus melanjutkannya Pertama bagi orang Islam kita kena berhenti sekejap We are going too far Adakah kita telah melampau soalnya Dan mungkin kita bagi nasihat kepada sahabat kita Akmal Anda telah nyatakan pendirian Anda Saya sebenarnya tidak salahkan Akmal Memang tugas dia sebagai Ketua Pemuda UMNO katanya Tapi sekarang masanya untuk berhenti Kita serah kepada pengguna Islam di Malaysia Sama ada mereka nak pergi kekhidmat atau tidak katanya Muhammad tegas ya Suhaili berkata pada masa demi Pada masa yang sama Demi menjaga keamanan negara PDRM akan bertindak tegas Atas apa juah berkaitan perkaman Tanpa mengira Yang melibatkan pihak kerajaan Ataupun bukan Jadi mengulas lanjut dia berkata PDRM sentiasa mengingatkan Pemantau bagi memastikan Kira pihak yang cuba Untuk memburukkan lagi keadaan Biarkan sistem keadilan kita berfungsi Biar ia melalui proses perundangan Itu tanda kematangan rakyat kita katanya Sementara itu dalam isu berasingan Muhammad Sohili berkata PDRM dapat mengeluarkan notis merah Interpol terhadap pemilik Facebook Ganes Paranada Raja Yang didakwa memainkan isu agama dan perkawaman Hal itu karena katanya isu agama dan perkawaman Tidak tersenarai dalam artikel 3 Interpol Justru PDRM mengambil tindakan lanjut Dengan meminta Jabatan Imigresi Malaysia Untuk membatalkan pasport milik Ganes Paran pada November 2020 Katanya Muhammad Sohili juga berkata Ganes Paran dikesan melakukan perbuatan sebut di luar negara Pada masa dia memberitahu sebanyak 22 kertas siasatan Dibuka lelaki terbabit Sejak tahun 2018 lagi Berkaitan video tular baru-baru ini PDRM percaya Edi Mott naik Daripada luar negara Kami akan perkemaskan kertas siasatan Sebelum hantar ke pejabat peguam negara Untuk arahan lanjut Katanya kepada media Jadi sahabat semua Ini antara perkara yang pastinya Kita sebagai rakyat Malaysia Harus setujui bersama Sudah-sudahlah untuk mengapi-apikan kemarahan Biarkan ya pihak yang berkuasa Polis di reja Malaysia Ya pendakwaan telahpun dilakukan Ya penyiasatan sudahpun dibuat Sahabat-sahabat semua Biarkan pihak berkuasa melakukan tugasan mereka Jangan sampai melebihi tindakan Sepertimana yang berlaku baru-baru ini Sahabat-sahabat semua Jadi ini antara satu peringatannya Tegas ya untuk kita semua Dan kita harap Ya dapat dilakukan Jangan diikuti Jangan ada lagi pihak Yang cuba mengambil kesempatan Ya dalam Isu viral ini Itu pandangan saya sahabat semua Bagaimana pula dengan anda Adakah anda setuju atau tidak Anda lalu berikan komen anda Dalam ruangan komen Jadi terima kasih Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribasa mengatakan Takapun kangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa lainnya Tubuk dada Tanya selera Sekian saja daripada orang yang dapat channel Saya kita berjumpa lagi Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton